Harta itu tidak jamin kemuliaan Tapi ya, jangan selesaikan kalimat saya di titik ya masih koma Harta itu akan jauh lebih berarti Jauh lebih bernilai, jauh lebih hebat Di tangan orang yang bertakwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, tidak usah pusing dengan apa kata orang Fokus apa penilaian Allah kepada kita Dan ini sengaja saya hari ini pakai baju follower of Nabi Muhammad Kita ini ngaku-ngaku apa pengikutnya Nabi Muhammad Lagi ngaku-ngaku tak? Ya, kalau tidak ngaku ya tidak sehat berarti kita Kita ini sedang ngaku-ngaku Cuma apakah dengan mengaku itu tak ada ujiannya? Ada tak ujian? Mengulang kuat lama ya, mengulang kalimat lama Ikut saya, tidak ada pengakuan Tanpa pembuktian Tidak ada pengakuan Tanpa pembuktian Misalnya saya bilang, saya ini orang Pontianak Orang Kuburaya Maka cara membuktikannya Tunjukkan KTP KTP Saya bilang saya adalah Alumni Pondok Pesantren Gontor Pondok Modern Gontor Maka buktinya Mana ijasa Tahun berapa Siapa yang ngajar Pasti orang tanya gitu kan Saya bilang saya adalah anak dari Pak Husni Almarhum Atau Bu Rusminah Orang tanya, mana Akte lahirnya Di mana-mana kalau ada pengakuan Harus ada Pembuktian Nah, apakah kita yang ngaku beriman ini Tidak diuji sama Allah untuk membuktikan? Tidak mungkin Pasti harus diuji Gimana caranya? Nah, ada orang yang diuji dengan harta Dapat duit Eh, waktu miskin Bagus Bigiliran udah kaya Lupa Ada gak orang baik Yang sudah kaya tetap baik? Banyak Miskin Tawadu Miskin Rajenduha Banyak Miskin Sangsot Error Main slot Judi online Ribak Sempurna udah Penyakitan lagi Dalam penyakitan Judi slot Pinyaman online Tidak sholat Mabuk tiap hari Bukan mabuk naik mobil Bukan Minum spritus Campur Jus batu Kan minuman keras sekali Jus batu Jus batu Campur Spritus Minuman Keras Itu keras Berdengkang namanya Ayaman kok ada orang yang gak suka sama kita? Oh pasti Ada yang iri sama kita? Pasti Kenapa gitu ayaman? Karena iri Tiga huruf itu Adalah maksiat pertama Di Langit Dan Di muka bumi Iblis itu gak mau sujud sama Adam Itu masalah apa sih? Iri Tiga hurufnya Kenapa kobil Kenapa kobil Membunuh habil Iri Masalahnya Ini Titik Ada diskusi lagi udah Jadi pertama di langit Iri Pertama di bumi Iri Sampai hari ini masalahnya Iri Ingat yang kemarin saya posting Nih 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 Masih lupa gak? Postinganmu di sosial media Kalau kau posting kesusahan 50% tak peduli 0,5 0,1% Mendoakan Kalau kau posting kesusahan Maka yang 49,9 Pu Puas M Ama M P O Po S Masuk Abang posting nih Lagi mesra-mesra Sama istri Lagi baik-baik Ya kan? Hai guys Kita lagi ke masjid guys Hari ini kita lagi ini ya Misalnya gitu Kita lakukan amal soleh nih guys Oke Satu 50% Tak peduli Yang lain Uh keren ya Masya Allah Aku ikut mendoakan Yang lainnya Denki Apa? Jadi yang ngeri Itu yang nomor tiga tuh loh Satu puas Yang satu Denk Denki Simpan betul Ayat ini Antum bejenggot Salat Kenapa ya Kiai Bulan Kejadian Bulan ini Bisa sama Dengan kejadian Tahun lalu Di bulan Yang tahun lalu Karena Tuhannya Masih Sama Oh Betul Kok Bisa pas banget Materi hari ini Kiai Iya Bisa Emang Kemarin-kemarin Tidak pas ya Materinya Begitulah hari-hari itu Kami pergilirkan Ada waktunya di atas Ada waktunya di bawah Ada waktunya terpuruk Ada waktunya di angkat Ada waktunya kita ingat Ada waktunya kita lupa Terus Berputar sama Allah Nanti sampai waktunya Kita baru sadar Oh Allah Dunia ini cuma begitu Begitu Saja Gimana Dunia ini apa Selalu begitu Begitu saja Bayangkan kita menghadapi dunia Yang satu puas Dengan kemiskinan kita Kesusahan kita Yang satu dengki Dengan kesuksesan kita Lalu Wajar dah Kalau ada yang bilang Dunia ini Seperti sayap nyamuk Dunia ini hina Dunia ini keci Dunia ini receh Dunia ini sampah Beberapa Para Apa Ulama-ulama Para Sufi Orang-orang yang sudah Mentalak dunia ini Mengatakan Ada menarik-menariknya Dunia ini Kalaulah bukan Karena memang aku harus Menjalani episode dunia ini Maka aku akan Tinggalkan secepatnya Tapi karena mati ini Takdir Allah Aku harus jalani Sambil menunggu Mempersiapkan kematian Jadi otaknya Badannya Di dunia memang Tapi fikirannya itu Di akhiran Fikirannya itu di akhiran Fikirannya itu di alam barzah Cuman persiapan Aku mau jawab apa Kira-kira di alam barzah Cari kunci jawaban Kayak orang mau UMPTN Pernah lihat tak Belajarnya sungguh-sungguh Tak menurut Antum Kalau mau ujian itu Ketika dia ngasih bocoran jawaban Nanti soal ujiannya Ini, ini, ini Kira-kira dipelajari tak Dihapal-hapal tak Pertanyaannya Ada tak kemungkinan Meleset Kunci jawaban itu Yang dikasih sama orang-orang Tentang ujian Masuk semester itu Atau ujian Masuk kampus Ada kemungkinan meleset tak Ada Tapi kalau kunci jawaban yang ini Kunci jawaban yang ini Meleset tak Tidak meleset Kenapa tak percaya Kenapa tak buka Kenapa tak bongkar Emang tak dianggap penting Apa buktinya Cek lah Coba cek Berapa banyak orang yang baca Qurannya bagus Jangankan masuk di level Memahami Hanya pada membaca Yat lunahu Hakkotilawati Sudah berbusa-busa Saya nyampaikan Tetap tak bisa Apa yang paling ditakuti Orang kalau ketemu Misalnya kalau Ini cerita pengusaha ya Eh sebentar Suara saya ini Kedengaran jelas gak sih Kok kayaknya suara saya kecil Rasanya Apa karena saya posisi disini Teman-teman semuanya Apa yang ditakuti Pengusaha-pengusaha Atau Santri-santri gitu Kalau ketemu sama saya Mereka takut apa Kalau saya suruh Baca Quran depan saya Bang baca bang Surat sekian Ayat sekian Misalnya gitu Baca Artinya gak ustad Baca Arabnya Mulailah dia baca I-in-tam-sas-kum Ha-sa-na-tun-ta-su-hum Wa-in-tu-sib-kum Adalah bang pecat Jika kamu memperoleh kebaikan Nisya mereka bersedih hati Jika kamu mendapat bencana Mereka bergembira Karnanya Paham gak bang Enggak ustad Oh bagus Itulah kualitas manusia hari ini Yang dia bilang Kok bisa ya Allah kasih hujan saya begini Aku salah saya ustad Bagus Gimana dia ngomongnya Cek baca Quran Jadi kalau abang mau cepat beres Utang tuh Pengen cepat beres riba tuh Fokusnya jangan sama utangnya Fokus sama kualitas baca Qurannya Abang betul kan baca Quran abang Allah perbaiki hidup abang Udah banyak gak yang Mendadak dingin Mendadak sejuk Tangannya saya tes Baca Quran Baca depan saya Saya bilang Tidak sampai satu menit Baca Begitu dia baca Bisa sebutkan tajun gak Tak bisa Sip Mantap Bagus Fair berarti Allah tuh Adil Ditegur betul Hidupnya rugi Nanti dia pembenarannya apa Teman saya ustad Tidak sholat Jangankan baca Quran Kaya dia ustad Sukses daripada saya Tidak paham Dia tidak paham apa Apa yang dia tidak paham Kenapa harta dikasih Allah Kepada orang yang bermaksiat Tahu jawabannya Kenapa harta masih dikasih Allah Kepada orang yang tidak beriman Untuk menunjukkan betapa tidak berartinya dan tidak bernilainya Harta tuh dihadapan Allah Abang kakak kalau hidup di dunia ini Pengennya cuma harta Abang gak usah jadi orang Islam Gak usah jadi orang beriman Gak ada artinya sama sekali Korun tuh bisa kaya kok Fir'aun bisa punya jabatan Haman bisa dekat dengan pejabat Dan disitu Allah menunjukkan dia Ar-Rahman Istidrat kan untuk yang udah belajar Maksud saya untuk yang belum belajar nih Yang suka pakai logika-logika tuh Harta tuh tidak jamin kemuliaan Tapi ya Jangan selesaikan kalimat saya di titik ya Masih koma Harta itu akan jauh lebih berarti Jauh lebih bernilai Jauh lebih hebat Di tangan orang yang bertakwa Itu dia Sebaik-baiknya harta Kata para ulama Adalah harta yang dipegang oleh orang Soleh Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang Soleh Kenapa? Kalau saya tanya sama beberapa orang Jawabannya lama Uang adalah Uang adalah Jawabannya tuh Uang adalah Gak bisa dia jawab dengan cepat Coba abang kakak tuliskan di otaknya masing-masing Masukkan ke dalam hati Uang adalah Coba diulang Alat untuk beribadah Coba diulang Apa uang tuh? Gitu Jadi kalau punya uang Bisa ibadah Namanya alat Satu dari sekian banyak Oh abang kakak gak punya uang Punyanya mas batangan Ya sama Mas batangan adalah Alat untuk beribadah Beribadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!